Intro Memperingati Hari Peduli Sampah Nasional, HPSN, dan Gerakan Indonesia Bersih, warga Tegal menggelar aksi bersih pantai dan laut di pesisir pantai utara Jawa Tengah. Dengan menggunakan kantong, warga yang terdiri dari berbagai elemen ini memungut berbagai jenis sampah yang berserakan di pantai alam indah kota Tegal. Kota Tegal menjadi salah satu dari sembilan lokasi pelaksanaan aksi Gerakan Indonesia Bersih yang dicanangkan Kementerian Lingkungan Hidup. Tak hanya di pantai, aksi ini juga dilakukan di tempat-tempat keramaian seperti terminal, stasiun, dan sejumlah fasilitas umum. Ibu Menteri juga melaksanakan kegiatan ini di sembilan lokasi untuk hari ini. Ada di seluruh pantai utara kota Tegal, dari mulai Brebes, Tegal, Pemalang, Kendal, Semarang, Batang, Jepara, terus Rembang. Ada satu di pantai selatan yaitu Kebumen, dan ini merupakan kegiatan serentak seluruh Indonesia yang melibatkan seluruh unsur pemerintah, masyarakat, kemudian pelaku usaha, dan lain-lain. Semua hari ini, Pak? Semua hari ini untuk sembilan lokasi itu. Dan ini akan berlanjut terus, saya juga mengapresiasi langkah kota Tegal karena kegiatan ini ternyata sudah mulai sejak bulan Januari dan nanti sampai Maret. Aksi Gerakan Indonesia Bersih merupakan langkah peduli pemerintah dan masyarakat terhadap sampah. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menergetkan 100 persen sampah di Indonesia dapat tertangani pada tahun 2025 nanti. Trianon Saifu Lok melaporkan untuk NET.